Bukan Natalia Holzer dan juga Lina Jubeida, Suley bongkar cinta pertamanya hingga ditinggal nikah. Komedian Enti Sutrisna alias Suley mengisahkan cerita cinta pertamanya yang kandas di usia belia. Bahkan, Suley mengaku ditinggal menikah oleh wanita pujaannya yang diidamkannya sejak masih di bangku sekolah dasar. Suley pun sempat membuat lagu bagi wanita yang telah membuatnya pandai mengaji tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Suley di hadapan anak keduanya yakni Putri Delina. Dalam tayangan di kanal Youtube Suley Channel, mantan anggota pelawak SOS tersebut mencecar hubungan Putri dan kekasihnya Jeffrey Reksa. Obrolan mereka pun berlanjut hingga awal mula Putri yang menyukai lawan jenis di usia 16 tahun. Berbeda dengan Putri, Suley justru mengaku menyukai lawan jenis mulai dari kelas 6 SD. Ia membeberkan nama wanita yang sempat dicintainya sebelum bertemu mendiang mantan istrinya Lina Jubaida dan istrinya saat ini Natalia Leser. Dulu ingat nih, kalau masih ada orangnya namanya si Wiwin kata Suley, makanya jadi lagu Miminkan disamarkan. Menurut Suley lantaran suka dengan gadis tersebut, ia menjadi semangat mengikuti pelajaran mengaji. Oleh sebab itu, ia merasa Wiwin berperan besar dalam bertambahnya kemampuan mengajinya. Dia itu penyemangat mengaji waktu itu, jadi pengen banget pacaran sama dia tutur Suley. Kalau misalkan enggak ada, dia mungkin ayah enggak bisa ngaji. Jadi kenapa ayah selalu bilang sama teteh sama aak? Yaudah enggak apa-apa, pacaran ya pacaran aja hanya sebatas penyemangat dalam hal apapun. Kembali menuturkan kisahnya, Suley mengaku selalu berusaha tampil keren di hadapan Wiwin. Ia juga selalu berusaha membaca ayat-ayat Al-Quran dengan kencang, agar didengar sang gadis. Sampai kelas 6 SD enggak pacaran, cuma ayah pengen dan ayah juga enggak diterima sama dia kata Suley. Dulu tuh kalau ada si Wiwin tuh uh lembut, rambutnya bagai lavender, pakai minyak wangi, selalu rapi kata Suley. Terus kalau ngaji, misalkan dia sebelah sana, itu lebih kencang, dibagus-bagusin, pokoknya pengen terlihat perfect lah imbuhannya. Suley kemudian melanjutkan curhatan hatinya dan mengaku telah ditolak oleh Wiwin. Bahkan gadis pelia tersebut sudah langsung menikah duluan di usianya yang masih belasan. Dia juga tahu kalau ayah suka sama dia, tapi dianya enggak kata Suley. Dia justru nikah duluan waktu itu. Ya sudah, gitulah cinta-cinta monyet imbuhan Suley. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari tribunwow.com Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.